Gaji pokok CPNS 2024, rincian berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan. Seleksi calon pegawai negeri sipil, CPNS, 2024 telah memasuki tahap seleksi kompetensi dasar, SKD, dengan menggunakan sistem komputer assisted test, CAT. Pelaksanaan SKD dijadwalkan mulai 16 Oktober hingga 14 November 2024. Peserta yang lolos SKD selanjutnya akan mengikuti seleksi kompetensi bidang, SKB, sebagai tahap akhir. CPNS dengan skor tertinggi berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB akan diusulkan untuk menerima nomor Indu Pegawai, NIP. Berapa gaji pokok CPNS 2024? Besaran gaji pokok CPNS diatur dalam Peraturan Pemerintah, PP, nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil. Gaji pokok CPNS ditetapkan sebesar 80% dari gaji pokok PNS berdasarkan golongan ruang. CPNS dengan pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok dapat diberikan gaji pokok sesuai dengan masa kerja golongannya, MKG, selama 0.32 tahun. Namun, gaji pokok maksimum tetap berdasarkan gaji pokok maksimum dalam golongan ruang setelah dikurangi dua kali kenaikan gaji berkala terakhir. Rincian gaji pokok CPNS 2024, 80% dari gaji pokok PNS. Golongan I IA, MKG 01 tahun 1.348.560 rupiah IB, MKG 34 tahun 1.472.640 rupiah IC, MKG 34 tahun 1.534.960 rupiah ID, MKG 34 tahun 1.599.920 rupiah Golongan II IIA, MKG 01 tahun 1.747.200 rupiah 1.830.560 rupiah IIB, MKG 34 tahun 1.908.000 rupiah IIC, MKG 34 tahun 1.988.720 rupiah IAID, MKG 34 tahun 2.072.880 rupiah Golongan III IIA, MKG 01 tahun 2.228.560 rupiah IIIB, MKG 01 tahun 2.322.880 rupiah IIC, MKG 01 tahun 2.421.120 rupiah IAID, MKG 01 tahun 2.523.520 rupiah Golongan IV IVA, MKG 01 tahun 2.630.240 rupiah IVB, MKG 01 tahun 2.741.520 rupiah IVC, MKG 01 tahun 2.857.520 rupiah IVD, MKG 01 tahun 2.978.400 rupiah IV, MKG 01 tahun 3.104.320 rupiah Masa percobaan CPNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun sebelum diangkat menjadi PNS Gaji pokok PNS selama masa percobaan berada pada MKG 01 tahun berdasarkan golongan ruangnya Persyaratan pengangkatan PNS Untuk diangkat menjadi PNS, CPNS harus Lulus pendidikan dan pelantikan, diklat Sehat jasmani dan rohani Informasi lebih lanjut mengenai gaji pokok CPNS 2024 dapat ditemukan dalam PP nomor 5 tahun 2024 Tentang perubahan ke-19 atas PP nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil Terima kasih telah menonton! Terima kasih.